Intro Nama Mirna Salihin, kembali lagi nih keingatan masyarakat. Mirna ini yang dulu seorang sosialita cantik yang 7 tahun lalu tewas terbunuh. Pengadilan memutuskan kalau Mirna terbukti dibunuh oleh kawannya yang bernama Jessica Wongso. Sekarang keputusan pengadilan dipertanyakan. Ada anggapan bahwa Jessica sebenarnya hanyalah korban. Dia dianggap bukan pembunuh kalaupun sekarang harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Keraguan itu muncul gara-gara kisah Mirna dan Jessica diangkat menjadi film dokumenter oleh seorang sutradara terkemuka Rob Sixsmith. Filmnya berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Ini tayang di Netflix sejak 28 September lalu. Sixsmith berusaha menggambarkan ulang apa yang terjadi. Untuk itu, dia melakukan wawancara dengan Jessica, pengacara Jessica, ayah Mirna, saudara Kembar Mirna, dan jurnalis yang mendalami kasus itu. Ada pula wawancara dengan Otto Hasibuan, pengacara yang membela Jessica. Kalau dilihat isi filmnya, memang sangat mungkin penonton akan mempertanyakan, apakah hakim sudah adil menghakimi Jessica? Disinilah kekuatan media. Kita sebagai masyarakat sangat bergantung pada media masa. Kita nggak bisa mengalami atau melihat langsung apa yang sesungguhnya terjadi. 2016 lalu, masyarakat memang bisa menyaksikan siaran langsung persidangan Jessica. Rangkaian persidangan kasus ini berjalan begitu lama, sampai 10 bulan lamanya dengan total 32 sesi persidangan. Pada saat itu pun, sudah ada talk show-talk show di berbagai stasiun televisi yang membahas skandal ini. Tapi, sebetulnya informasi yang kita peroleh hanya bersifat sepotong-sepotong. Ketika akhirnya, hakim memutuskan Jessica bersalah. Sebagian dari kita mungkin juga sudah bertanya-tanya. Kini, Sixsmith berusaha menata ulang penggalan-penggalan itu dalam sebuah film dokumenter. Dia memang dikenal sebagai sutradara handal untuk film dokumenter. Ada sejumlah filmnya yang juga tayang di Netflix. Antara lain, dokumenter tentang pelacakan pembunuhan berseri di Korea Selatan. Sixsmith rupanya melihat kasus Jessica ini sangat dramatis. Dan dia seperti ingin mengingatkan kalau banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Salah satunya adalah soal bagaimana Myrna dibunuh sama Jessica. Selama ini publik hanya tahu kalau Myrna tuh meninggal setelah diracun dengan si Anida yang diletakkan ke dalam kopinya dalam pertemuan dengan kawan-kawannya. Jessica dianggap sebagai orang yang membubuhkan si Anida yang mematikan itu. Film ini mempertanyakan, apa bukti bahwa Myrna dibunuh dengan si Anida? Misalnya saja, diungkapkan bahwa dalam otopsi awal tidak ditemukan si Anida dalam tubuh Myrna. Hasil pemeriksaan pada hari ketiga, sesudah kematian menunjukkan memang ada si Anida di lambung Myrna. Tapi dosisnya sangat kecil sehingga nggak mungkin mematikan. Wajah Myrna pun berubah menjadi biru setelah meninggal. Padahal korban si Anida seharusnya memerah. Pengadilan juga tidak pernah bisa membuktikan kalau Jessica memasukkan si Anida. Ada pula kejanggalan waktu wawancara dengan Sixsmith dengan Jessica dihentikan oleh petugas lapas. Begitu juga dimunculkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang juga menunjukkan kejanggalan lain. Dia bilang dia meragukan tuduhan bahwa Jessica bersalah. Menurutnya jarang sekali ada kasus pembunuhan dengan menggunakan racun si Anida semacam itu di mana pelaku berada di tempat pembunuhan. Dia mengaku sempat diberi uang oleh pihak yang mungkin tidak senang dengan pandangan-pandangannya soal Jessica. Uang itu langsung diserahkannya ke KPK. Tapi Reza menduga uang itu diberikan agar dia tutup mulut. Film ini memang dengan segera meledak dan dibicarakan di mana-mana. Nah viral banget lah. Keraguan tentang keputusan pengadilan ramai dilontarkan. Dan salah satu bagian dari film ini yang membuat banyak penonton bersimpati pada Jessica adalah tampilan ayah Mirna, Eddie Darmawan. Gaya Eddie memang terkesan sombong. Dia membawa pistol kemana-mana. Dan dengan sangat yakin dia mengatakan dia percaya sejuta persen bahwa Jessica memang bersalah. Dia juga yang mengatakan Jessica itu setan. Karena itulah mungkin banyak penonton yang meragukan keadilan ponis terhadap Jessica. Seperti saya katakan, ini menunjukkan kekuatan media. Penonton menjadi percaya bahwa banyak kejanggalan dalam pengadilan. Karena apa yang disampaikan si Sixsmith. Sixsmith memang menyajikan kisah Jessica dan Mirna ini dalam format film dokumenter bukan film fiksi. Karena itu penonton akan lebih percaya kalau apa yang ditampilkan benar-benar apa yang terjadi. Padahal dalam ilmu komunikasi ada yang namanya framing. Sixsmith dalam hal ini membuat framing. Yaitu membingkai peristiwa dalam cara tertentu seperti yang dia inginkan. Dia tidak menampilkan fakta apa adanya. Dia memilah-milah, menseleksi, menonjolkan apa yang dianggap penting, dan membuang apa yang dianggapnya tidak penting. Nampaknya sang sutradara sudah bersikap meragukan keputusan pengadilan. Dia berpihak sama Jessica. Karena itulah, dia berusaha membuat penonton tiba-tiba punya kesimpulan yang sama. Yang menarik setelah film ini ramai dibicarakan, muncullah Deddy Corbusier. Yang menentang teori bahwa Jessica tidak bersalah. Dia mengangkatnya melalui postingan di Instagram, dan juga di podcastnya melalui wawancara dengan sejumlah narasumber penting. Di Instagramnya, dia menyebut kemungkinan bahwa Jessica adalah psikopat. Dia juga menampilkan wawancara dengan narasumber yang meneguhkan pandangannya. Deddy misalnya mengundang Prof. Eddie Herritsch yang pernah menjadi saksi ahli hukum pidana dalam kasus Myrna. Dia mengatakan, dia sangat berhati-hati mempelajari berbagai bukti yang tersedia. Dan setelah mempelajari secara seksama, Eddie sepenuhnya percaya Jessica bersalah. Dia membantah apa yang disebut sebagai rangkaian kejanggalan yang disebut dalam film Netflix itu. Dia misalnya menunjukkan ada kok si Anida ditemukan dalam lambung Myrna. Menurutnya, wajah Myrna juga ditemukan dalam keadaan memerah, bukan membiru. Dia juga mengatakan bahwa pembuktian bahwa Jessica bersalah nggak harus ditentukan oleh ada tidaknya rekaman video yang menunjukkan dia memang menuang si Anida ke cangkir kopi Myrna. Bahkan dalam wawancara itu, diungkapkan fakta-fakta bahwa Jessica sebenarnya memiliki penyakit mental dan sudah mempelajari cara membunuh lewat si Anida ketika dia masih di Australia. Dia bahkan pernah mengancam akan membunuh atasannya. Jadi, kalau sekarang pun ada dua versi yang berseberangan, versi Netflix atau versi Daddy. Kita sebagai masyarakat tentu bisa menilai sendiri. Tapi yang terpenting, masyarakat itu perlu sadar kalau apa yang disajikan di Netflix dan juga di podcast Daddy bukanlah kebenaran apa adanya. Di situ tuh ada framing. Kita juga harus secara kritis menseleksinya. Saya, Riska Putri, Apner, undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.